Intro Sudah MRA ya? Sudah L4, L5 sebelah kiri? Ya, oke Nah ini penanganan emergency ya Ini maksud penanganan emergency Sarapu Jepit Jadi, Sarapu Jepit itu 80% Kenanya L4, L5 Tidak ada yang L300 Oh, misi-misi 80% ya L4, L5 L5 itu dimana? Satu ruas di atas selang ekor Ya, itu L5 disini kira-kira L1 kan dari atas kan? Rusuk paling bawah, baru melalui Lumpar, ya 1, 2, kira-kira nih ya 3, 4, 5 Kira-kira aja Yang kita cari bukan tulangnya Yang kita cari lemak yang numpuk di samping tulangnya Kalau dokter, dia cari tulangnya Karena tulangnya bergeser Dia gerus tulangnya Atau dia pasang pen Biar tidak bergeser tulangnya Diluruskan Kita tidak Ya, yang kita urai apa? Lemak di samping tulang Jadi aman insya Allah Ya, di sampingnya Kita tidak menekan tulang Ya, senggol-senggol Ya, tidak apa-apa lah Ya, kan sedikit ya Tapi yang kita tekan Perlemakannya Kita cari ya Kita cari Yang kena ini Ini yang kena nih Akhirnya tulang bergeser Nah, cek lagi Ini yang mendeteksi Nah, kayak gitu Ya Jadi kita tekan Bagian yang paling apa? Yang paling tebal Ketemu di sini nih Ya Bukan tulangnya Jadi tidak bahaya dia Yang kita urai Lemak yang menekan tulang Tulangnya di bengkok kan? Ketika lemak tidak menekan lagi Tulang balik lagi Itu namanya totok punggung Untuk mereposisi tulang Tetap bukan tulang kita fokus Yang menekan tulang kita urai Ini Ustaz Yang Ustaz terasa apa di sini? Tidak sakit Ya Jadi ini lombar 5 Ya Naik ke atas sedikit Lombar 4 tadi ya Tapi yang paling terasa di L5-nya ini L4-nya ini Tidak terlalu terasa Ya Agak ringan ya ini ya Yang paling sakit ini nih Ini yang paling kena di sini Ya Ini bukan tulang yang kita tekan Yang kita tekan justru yang menekan tulang Bukan tulangnya Ya Nah, lalu getarkan lagi Totok-getar Totok-getar Tekan-getar gitu ya Tendorkan lagi dulu aja Biar lebih nyaman Ini penanganan HNP Banyak orang ngangkat galon Tuk Nah, kecetit kan Nah, itu salah ngangkat galon Bukan salah gerak Ini sudah ketekan Kalau tegang dia sakit Angkat galon kan kontraksi otot-getarik ya Sakit ya Kalau galon ringan Kadang ngangkat istri Nah, itu Masih ngangkat-ngangkat istri Oke Oke Ya, itu salah jelas ya Kendorkan lagi Jadi kalau kita ketemu orang serah penjepit Kendorkan dari ginjal sampai panggulnya dulu Kendorkan semua Ya Biar lebih nyaman Ya Kendorkan lagi Sebelah kanan dulu ya Sebelah kanan kita kendorkan Sekarang yang kanan ya Yang kanan disini ya Nah, yang kanan ini L5 nih Kenanya disini Ya Tekan Nah, berhenti disini Ya Toto lagi Getarkan lagi Ya Ya, agak tebal Nah, ini saya tekan disini Jadi jadi kita otomatis berhenti Kenapa? Karena sudah biasa aja sebenarnya Bukan hebat pak Karena biasa aja Lama-lama pun Kalau sudah sering latihan Dia otomatis berhenti Karena sudah biasa pak Ini tidak hebat Ini biasa aja gitu Ya Karena saya lebih sering notok Jadi saya lebih dulu Bisa sensitif gitu ya Sensitifitas aja Ini sangat mudah pak insya Allah Nisad ya Pengorban ini situ Lebih banyak Kalau kasih kepaham Betul Nisad Banyak makan korban juga Banyak jadi korban juga Nisad ya Kendorkan lagi ke atas Nah, kendorkan kanan-kiri ya Kanan-kiri kendorkan lagi Cari lagi Nah, kalau tidak kuat tangan satu Gunakan dua Tangan Dua tangan Tangan dua tidak kuat Nah, pinjam tangan teman Nisad Pakai alat boleh Ustaz Pakai alat boleh Ustaz Asal nyaman dan aman Tidak masalah Ya, ya betul Jadi alat itu sudah kita buat juga ada Ya Kita ciptakan dia Jadi dia tetap aman dan nyaman Alatnya Anak tekan Ustaz ya Agak terasa ya Pelan-pelan Senyaman ya Masih nyaman? Masih nyaman Ya Jangan sampai pasien kesakitan Kirinya apa kesakitan? Ngangkat kaki, ngangkat kepala Aduh, aduh Ini kakinya gak diangkat-angkat Alhamdulillah Berarti nyaman Nahan pak kainya Ya Oke Kenorkan lagi Terkadang Gak hanya yang disini Cari disini pun Dikendorkan juga semuanya Kita berpikir kan Secara pejepit hanya di kaki kan Terkadang efek tekanan disini pun Ketarik ke kaki Ya Bukan hanya yang di kaki ini ke bawah Bukan Ini ketekan pun Ini efeknya ke kaki juga Ya Kan sarap jadi lamba-lambak Dimana dia ketekan Semuanya jadi kencang Itu analoginya gitu Jadi jangan hanya fokus disini juga Ya Ini kan tadi kan sudah nih Cari juga tempat lain Yang menekan Itu maksudnya Ya Maka kita cari lagi yang lainnya Ke atas lah terus ya Ke atas terus Pinggiran tulang tadi kan Kendorkan semuanya Ya Insya Allah Kendor semua Nanti nyaman dia Lebih kendor lagi Ya kan Lebih kendor lagi Yang kesarap ini Yang ketarik ketekan tadi Ya Jadi bukan karena jatuh Karena apa Kolesterol yang numpuk bertahun-tahun Itu penyebabnya Kendorkan lagi Kanan-kiri ya Kanan-kiri samping tulang Ya Nah sesekali boleh digini kan Diratakan sesekali ya Nah Gitu ya Jadi kendor semua Nanti insya Allah Enteng badannya Ya Terus kanan-kiri Nyarinya sedikit berkurang dah Ustaz Berkurang Ustaz agak kurang ya Nginap lagi Semalam lagi Sembuh insya Allah Nah Kalau kesembuhan dari Allah Ya Kita bilang apa Udah jodohnya Sembuh-sembuh Nah ini juga kencang Ustaz Ya Ini kencang juga disini Ini menekan sarap juga Jadi harus dikendorkan juga Dikendorkan juga Ya Kalau antem tengah disini Nah ini berhenti jari kita tuh Ustaz Ya Nah dikendorkan juga Kenapa? Kalau dia kencang Ketarik juga ke kaki Itu ya Jadi bukan hanya Yang di atas panggulnya Tapi juga yang Lainnya Itu penanganan HNP Tiba-tiba orang tua kita ya Penasaran penjepit Atau Ustaz kita Nah cepat-cepat ya tadi Gak usah pusing-pusing Kalau rumah sakit insya Allah ya Bisa diatasi Kendorkan tadi ya Ginjal ke bawah Nah sudah fokus ke situ Baru kendorkan yang lainnya Ini sudah agak kurang Ini tadi kan Baru kendorkan semuanya General treatment lah ya Nah ini kendorkan semua nih Insya Allah Ya Kena semua Kanan kiri kan Nah ini Ustaz Insya Allah Kita kendorkan semua Yang menekan-menekan syarab Di seluruh punggungnya Ya Betul Bisa Insya Allah Ustaz Ya Sudah kena semua ditotok Nah ini ke mata nih Kalau kita tekan disini Ini terasa nih Ya Ini yang ke mata Ustaz nih Ini terasa nih Ya Ini yang ke mata Ya itu ya Enak semua Ke mata Ke telinga Ini Ustaz yang terasa nih Ya Nanti secara alami Penglihatan normal lagi Insya Allah Inas ya Nah ini menekan syarab juga nih Ini sudah kena syarabnya juga Makanya sering pegal disini Nggak nyaman disini kan Nah ini titiknya nih Nah Lemak juga Kolesterol Kolesterol Itulah Atau obat Obat kimia Ya biasanya itu Residu obat Atau residu kolesterol tadi Makanan Ya ini titik yang ke mata Kanan ya Bahu belikat kanan Nah ini sangat terasa Ya Lalu bahu belikat kiri Jadi tetap punggung itu All in one Dia dibilang ya Dokter spesialis Segala penyakit Jadi Kalau dokter spesialis Kan ada jantung Kalau kita enggak Spesialis semua penyakit Insya Allah Gitu Nah ini juga terasa Ya Ini terasa juga Kemata juga Ya Jadi sudah all in one dia Keluar apapun Insya Allah sudah kena Ini bukan otot ya Ini Penyembatan menekan syaraf Ustaz rasa Tebal disini Agak sakit Kita tekan Ya Nah tekan macam ini Ya Nah gitu ya Terus Getarkan lagi Getarkan lagi terus Secara alami Lama-lama Kolesterolnya Terurai Makin tipis Lebih enteng kan Apa Sesat Lebih enteng Insya Allah semua ya Lebih ringan Kepala Leher Lebih enteng Oke Ini minimal Kalau seperti ini ya Seminggu tiga kali Setelah Totoknya Insya Allah Sebulan Bagus insya Allah Ya Nanti Kalau lagi Berpergian sama Jemaah Ya harus ada yang bisa juga Pendamping kan Notok Ini kan salah satu Ya paling gak ya Untuk jaga-jaga kan Siap Insya Allah ya Nah ini kan ada videonya kan Nanti kirim videonya Dipraktekan Ya Oke Kendarkan lagi ke kaki Ini pengaruh juga Ke sarap kejepit ke kaki Karena ini menekan juga ya Kita fokus ke HNP lagi Tadi kan Nah ini sudah Kita kendarkan yang lainnya Balik lagi kita Kemana Nah ke sini tadi Nah makin kita tekan lagi ya Di sini nih Tadi ya Oke Getarkan lagi terus Ya Kendarkan lagi ke atas Lebih lama di sini lagi tadi Nah tekan lebih lama Nah ya Saya tekan lebih lama di sini Ini ke HNP nya Sambil tekan Sambil dicari Nah ya Sambil tekan Sambil dicari-cari Yang paling Paling apa Paling Akumulasi paling tinggi Lemaknya Di situ dia kena tuh Ya Nah lebih maksimal lagi Dengan tangan Buang Insya Allah Ya Ini lebih maksimal Insya Allah Di atasnya bujari Iya Iya betul Ditumpuk Oh ditumpuk Ya ini sudah ya Oke Getarkan lagi Sekarang Ustadz Coba bangun sebentar Ustadz Dirasa Lebih nyaman Lebih nyaman tidak Dibanding tadi Sedikit lebih nyaman Lebih nyaman ya Kurang sakitnya Nah coba begitu Lebih enteng Lebih enteng 16 tahun 20 menit Berkurang Insya Allah Lanjut Ustadz Sedikit lagi Ya Masih ada waktu kita kan Ya Lebih bagus lagi Dibantu bekam Habis ini langsung Dibang bagus nih Kalau sudah saatnya bekam Sebaiknya habis Toto langsung dibekam Itu lebih Lebih maksimal hasilnya Insya Allah Ya Sudah kita urai Ya Ditarik gitu Kalau tidak ditotok Biasanya agak berat dia Keluarnya kan Tariknya Ya Inilah solusinya Kita tidak menyentuh tulangnya Ya Yang kita tekan justru Di sampingnya Nah ini yang kanan Ustadz Ya Lebih sakit yang kiri ya Ini yang kanan Nah jadi aman Ya kita tekan pun aman Kenapa? Kita tidak akan tulang Ya Kata dokter kan tidak boleh diurut Tidak boleh dipijat kan Kita tidak ngurut tidak pijat Kita notok Jadi boleh Ya kan Ini Ustadz Ya Tekan lagi Nah disini berhenti L5 Dokter harus MRI Pakai mesin kan dilihat kan Kita pakai jempol saja bisa terdeteksi Langsung selesai di tempat MRI itu hanya mengetahui saja Habis itu kasih pengelang nyuri Kasih fisioterapi Tidak ada perubahan operasi Itu tahapannya kan Operasi gagal Lumpu Tidak bisa balik lagi Ini Ustadz Ya Jadi tugas kita apa? Mengurai penyembatan yang menekan tulang Ya bukan mendorong tulang Ya Getarkan lagi Ya Kendorkan lagi insya Allah Yang lain kendorkan juga Biar lebih nyaman gitu ya Ini penanganan HNP Kan dia tidak bisa gerak itu biasanya kan Begitu kena Langsung sakit Pelan-pelan Dibaringkan Kendorkan apa tadi? Ginjal ke bawah Dikendorkan dulu semua Lalu cari bagian yang paling tebal Nah ini dapat disini tadi kan? Yang paling tebal itulah Yang menekan tulang Ya Karena dia sudah dalam Tulangnya bergeser ke tekan Getarkan lagi Gitu ya Tekan lagi disini Ya Kita tekan lagi pelan-pelan Tapi sudah mulai agak dalam nih Ustadz ya Mulai terasa ya Tekannya lebih keras nih Ya Nah kita tidak menekan tulang Jadi aman insya Allah Ini tidak menekan tulang lagi Tulang balik sendiri ke posisinya Di ronsen lurus dia nanti sudah Ya Tidak bengkok lagi insya Allah Ketika tulangnya sudah mulai normal Berarti tidak menekan syarab lagi Selesai Syarab penjepitnya Dengan izin Allah sembuh Kita cari lagi Tekan lagi Yang bagian yang paling tebal tadi Gitu ya Getarkan lagi Dua-tiga kali totop Kalau beneran insya Allah selesai Ini kan buat praktek aja ya Buat sampel Ustadz Tapi Luar biasa ada sedikit perubahan ya Walaupun buat sampel insya Allah Ini L4 nya Tidak sesakit L5 Ada juga ada di gada terasa ya Tapi tidak setebal L5 tadi Tekan juga L4 Di atas satu ruas di atasnya ya Nah kita tekan Ada sedikit penebalan Ya Sedikit penebalan Getarkan lagi Gak balik Gak balik Gak balik Itulah Akumulasi lemak ya Ustadz Itu yang kita urai Bukan tulangnya kita tekan Karena otot kan balik kan Kalau otot Lemak dia udah balik Itu ciri-cirinya Baliknya lambat Ya baliknya lambat Boleh boleh Ini nih Yang mau nyoba gini Silahkan Cari dorong ke bawah Ini berhenti sendiri jadi kita Ini ya Silahkan Ini cara mendeteksi Sambil praktek langsung boleh Nah itu kan cekung kan Pakai jempol Jempol Tangan kiri Nah harus dilatih dua tangan Kiri kanan Terus bawah Dalam Berhenti dalam Belum ketemu Belum sensitif Terus Nah itu Nah itu dapet tuh Dapet kan Nah dapet tuh Tekan lagi Fokus disitu Fokus berhenti Tekan lagi Nah gitu Betul Ustadz Ya betul Ah betul Banyak Yang berwenang Ya tekan Tekan dulu diam Baru getarkan Di urai Ini stimulannya Digetarkan itu Merangsang Hormon-hormon Sel-sel itu Ternyata Di tisu Di Apa Di Bawah kulit kita itu Dirangsang dengan Getar itu Ditekan Tekan Digetarkan Sudah dapet Penasaran terus ya Nah gitu ya Ya gitu Ya Nah gitu Terus Ya itu dalam Betul Ginjal kanannya sedikit Ya Kurang air putih Terus Kebawah Nah itu sedikit dapet ya Nah itu dapet sedikit Tapi udah terlalu Cekung Nah itu L4 ya Oke Ya itu tadi ginjal Dia dapet disitu Ya betul Agak cekung deh kan Ginjal kanan Jelas ya Mantap ini Insya Allah Ya Udah mulai sensitif ya Terus kebawah Ya Cari yang paling tebal Paling cekung Nah itulah Penyembatannya Samping tulang belakangnya Jangan terlalu jauh kesini Ada samping tulangnya Betul Nah gitu Ya Agak mepet Temu Nah itu Ustaz Itu Masya Allah Lulus Insya Allah ya Berhenti disini tuh Tekan Baru getarkan Nah gitu Berhenti Tekan dua jempol Nah gitu Kalau gak kuat ya Oke Terasa pas disitu ya Oke Lanjut ya Sebentar lagi ya Anak kendorkan lagi semua Biar lebih nyaman Ustaz ya Yang semua dikendorkan juga Kita tahu fokusnya disini Yang kena tekan Tapi bagian lain pun yang kenceng Kayak ini nih Dikendorkan juga Ya Nah ini juga terasa kenceng nih Dikendorkan Ya Jadi bagian-bagian yang tegang semua Itu dikendorkan Nah nanti semuanya kendor Otomatis enteng badan Nyaman insya Allah Gitu ya Ini juga tadi yang ke mata Ya Ke telinga Ke kepala Ke otak ya Ini organ atas ya Ah tebal Tebal ya Ini tebal Kalau kita tekan gini nih Ini dalam nih Ya Nah ini kan Ya Pelan-pelan Dia bukan otot Dia lemak Ya Ke bawah Ke pentok ke tulangnya Terus Ya Kanan-kiri Kendorkan juga Nah ini juga kenceng Ya Sudah kendor semua Nah itu lebih kendor lagi nanti Yang saya penjepit di bawah Ya Lebih enteng lagi Insya Allah Jadi kalau disini kesakitan Jangan paksa disini Kendorkan di atas juga Cari lagi yang kenceng-kenceng Jadi ketekan disini nanti Udah gak terlalu sakit lagi Jangan disini sakit Disini terus dihajar Ya Kendorkan lagi yang lainnya Baru balik kesini lagi tadi kan Kendorkan lagi yang lainnya Nah balik lagi kesitu Gitu ya Itu teknik biar pasien Merasa lebih nyaman Insya Allah Ya Jadi gak ada pasien merasa kesakitan Waktu ditotok gitu Ketika kesakitan Dikurangi tenganan Ya Tekanan dikurangi Biar tetap nyaman Tapi kalau ini tekan keras pun nyaman Nih Seth Ya Ini kan lebih keras nih Ya Ini tenaga lebih keras Tetap nyaman Kenapa? Karena titiknya pas Gitu ya Kalau gak pas kayak gini ini sakit Gak nyaman gitu ya Nah kalau gini pengennya justru dikerasin lagi Tambah lagi dong gitu kan Karena nyaman itu Ini berapa lama pak? Rata-rata kalau kita terapi orang itu 40 menit sampai 1 jam Kalau di klinik ya Kalau keluarga sendiri seikhlasnya lah gak apa-apa Mau 2 jam gak apa-apa Sekuatnya Sekuatnya Gak ada masalah Semakin lama Semakin bagus Ya Semakin sering semakin bagus Kayak kita bersih lantai Semakin sering disapukan semakin bagus Saya baru dibekam sih Ya Ini ada terapi tukang bekam satu Masya Allah Langsung dibekam bagus sekali nih Masya Allah Ya Alat ada lah Terus Bekam Naik kuda tuh Ya Langsung sehat Kemarin itu dicoba Naik kuda dulu Terus baru itu ternyata Kata teman Udah di jendera treatment Ya lebih lenter Ya Sudah keurai Jadi tinggal mencet ya Tinggal focusing Focusing Ya Sekarang kita mau nyoba kebalikannya Selesai ini Naik kuda Lebih mantap lagi ya Setelah naik kuda baru udah cek lagi Pengaruhnya gimana Selur lebih ringan Kan ada getaran-getaran kan Berkuda itu kan Ya Naik ke depan ada penggabungan Klinik Topong Ada di sebelahnya Kandang kuda itu haji Luar biasa itu Langsung naik Kita ambil bawah Rumputnya juga liat Apaan set Kita kendarkan lagi ya Yang cekung Yang dalam Ya Cari lagi Agak ke bawah Ya Ini terasa juga sedikit Agak ke bawah ya Tadinya Nah ini juga nih Agak kenceng Ya Jadi ini yang kita kendurkan semua Insya Allah Duh ya Koyak guru nih Bener nanti Rasanya pendino ini Wah iya dilanjutkan nanti Nanti pulang Dari sana kirim perwakilan Untuk Insya Allah Belajar toporis Di klinik bedel Jadi untuk khidmat Ya Insya Allah Insya Allah jadi Profesional Insya Allah Profesional Insya Allah Kita cetak Ustaz Kita kembangkan Ditempatkan di pesanan-pesan tren Bisa lagi Coba Ustaz duduk lagi Ustaz Dirasa Jauh lebih nyaman tidak Jauh lebih nyaman Nyaman Ya Insya Allah Ada 60% kira-kira Ada 60% Ya kira-kira Subhanallah Berkuda lagi Berkuda lagi 40% berkuda Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Sudah dapat ilmu kita Saya lanjutkan ke Los Angeles Nanti Masya Allah Sudah ngeduduk pun bisa Pak Bisa Gak apa-apa Ustaz Duduk Kanan dulu Getarkan lagi Ya Ya Ini akumulasinya disini Yang menekan tulang Menekan syarab Kelihatan lubangnya Ya Ya Ini ya Ini kan terasa nih Ya Ini terasa tuh Lebalnya tuh Gak balik dia ya Agak lambat Iya Lalu yang ke bawah Ini Ustaz sedikit Ya Nah nanti dilanjutkan disini Getarkan kayak gini Ya sampingnya Nah ini sudah kita bongkar semua nih Yang menekan-nekan syarabnya Insya Allah syarabnya sudah ada ruang Gak menekan lagi Nah secara alami Tulangnya balik lagi Ke posisinya Itu ya Itu mereposisi tulang Bukan tulangnya didorong-dorong Ya Jadi dia lebih Lebih elegan caranya Lebih nyaman Nah ini tadi yang Terasa sekali Ya Yang E5 Paling bawah Ini ya Nah di atas Pas di atas tulang ekor ya Nah ini saat Jadi nanti Lanjutkan pelan-pelan Ini juga L4 di atasnya ya Terasa tebal juga Nah Jadi aman insya Allah ya Kita gak menekan tulang Yang kita tekan Samping tulangnya Ya Insya Allah gak berbahaya Ini saat ya Ini L4 sudah terasa Terus Ke bawah Ya Tekan lagi Tekan lagi Getarkan Ya Ini kita tekan yang Akumulasi tinggi-tinggi lemaknya itu ya Terurai dia Maka insya Allah Secara alami Tulangnya Bergeser kembali Ini juga Di atas tulangnya Pas ya Ada penebalan juga Jadi ada penebalan Dimanapun dia Walaupun di atas tulang Ditekan Yang kita tekan Penebalannya Bukan tulangnya Gitu ya Di atas itu Berdiri Ustaz coba Berdiri Untuk ruku lebih nyaman Jauh lebih ringan Ya Banyak khusus rukunya Ini bener Nah gitu Rukunya Sohel Iya Duduk coba Untuk duduk Ya Lebih nyaman Enak Ya Boleh Dapat banyak fadilan Iya tebal ya Pengaruh Iya pengaruh Kan kita tekan dari sini Fokus disini nih Sampingnya nih Ini kan tulangnya bergeser Yang kita tekan Dari sini yang menekan nih Ini juga dikentorkan juga Tadi ginjal ke bawah Tapi yang menekannya disini Makanya ini naik Jadinya kesini Iya kan Kan tadi dalam disini kan Iya Yang ginjal tadi kan Nah dia menekan Disini jadi naik Tulangnya jadi bengkok Ini kita urai Tulangnya balik lagi nanti Insya Allah Begitu Ya Ya Langsung dibekam Kalau ada Nanti hari ini Kalau bisa Ya terima kasih Insya Allah Sehat Sama-sama Terima kasih Selamat menikmati